Intro Gelaran Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Muktamar ke-22 Ikatan Istri Dokter Indonesia memang sudah berakhir, namun para peserta sepertinya belum bisa melupakan sambutan, suasana dan keramahan masyarakat Aceh Hal ini terlihat dari sejumlah ucapan terima kasih dari sejumlah pengurus IDI se-Indonesia yang sejak pagi sudah terpampang di pagar depan kantor gubernur Aceh, Jumat 1 April 2022 Ketua IDI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Joko Handojo, SPBONK saat dikonfirmasi membenarkan telah mengirimkan ucapan terima kasih tersebut sebagai bentuk terima kasih atas penyambutan keramahan yang diterima rombongan IDI se-Provinsi Jawa Tengah selama Muktamar IDI berlangsung di Aceh Sementara itu, Heni dari Pusdatin BPBA juga membenarkan bahwa pengiriman ucapan selamat dari IDI Provinsi Jawa Tengah adalah atas inisiatif dari pengurus IDI di sana Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biru Administrasi Pimpinan Seda Aceh Muhammad Iswanto Mantan Kabak Homas Pemkap Aceh Besar ini menjelaskan ucapan terima kasih dari para delegasi Muktamar IDI adalah bentuk rasa terima kasih para delegasi atas penyambutan yang luar biasa dari pemerintah dan seluruh masyarakat Aceh Iswanto menambahkan, sesaat sebelum kembali ke daerah masing-masing sejumlah peserta juga sempat menyampaikan kekagumannya terhadap Aceh Sebagai mana diketahui, Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar IDI ke-31 dan Muktamar IDI ke-22 yang telah berlangsung pada 22 hingga 25 Maret lalu yang juga dihadiri oleh sebanyak 2.500 peserta dari pengurus IDI se-Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati